Hai sahabat pintar semangat pagi, jumpa kembali bersama bu guru di youtube channel guru mandiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat pintar semua apa kabarnya kalian pagi hari ini Bu guru harap dan doakan agar kalian senantiasa dalam keadaan sehat walafiat ya Pagi ini bu guru akan menyampaikan materi pelajaran untuk kelas 6, tema 1, subtema 2 Perkembang biakan hewan secara vegetatif pembelajaran ilmu pengetahuan alam Namun sebelum kita mulai, marilah kita awali pembelajaran kita pagi ini dengan pembacaan doa terlebih dahulu ya Agar kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan juga kemudahan untuk memahami materi pelajaran yang akan bu guru sampaikan pada pagi hari ini Tujuan pembelajaran kita, yang pertama adalah siswa dapat menjelaskan tentang perkembang biakan hewan secara vegetatif Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi jenis-jenis perkembang biakan hewan secara vegetatif Dan yang ketiga, siswa dapat menyebutkan contoh hewan yang berkembang biak secara vegetatif Anak-anak, seperti manusia dan tumbuhan, hewan sebagai salah satu makhluk hidup juga melakukan perkembang biakan Tujuannya untuk memperbanyak keturunan dan juga melestarikannya Agar tidak punah ya anak-anak Perkembang biakan pada hewan secara umum dibedakan menjadi dua Yaitu perkembang biakan generatif dan perkembang biakan vegetatif Kita sudah belajar perkembang biakan generatif Kali ini kita akan membahas mengenai perkembang biakan hewan secara vegetatif Perkembang biakan hewan secara vegetatif Perkembang biakan vegetatif pada hewan ini merupakan perkembang biakan tanpa melalui perkawinan atau pembuahan sel telur oleh sperma Perkembang biakan vegetatif banyak dilakukan oleh hewan tingkat rendah Yaitu hewan yang tidak memiliki struktur tubuh yang sempurna Oleh karena itu sulit bagi mereka untuk melakukan proses pembuahan Perkembang biakan vegetatif pada hewan dibedakan menjadi beberapa jenis Yaitu pertunasan, fragmentasi, membelah diri, dan partenogenesis Yang pertama adalah tunas Pertunasan merupakan cara perkembang biakan hewan yang dilakukan dengan membentuk tunas pada tubuhnya Pada tubuh induk akan tumbuh calon anak berupa tunas Dia akan terus tumbuh dengan menempel pada induknya hingga dewasa Setelah dewasa, dia baru melepaskan diri dari tubuh induknya dan menjadi hewan baru Organisme baru yang terbentuk merupakan hasil cloning dari induknya sendiri Dan secara genetik memiliki susunan gen yang sama dengan induknya Hewan yang berkembang biak dengan cara pertunasan adalah Hidra, Morifera, dan Kolenterata Pada gambar berikut ini merupakan contoh hewan yang berkembang biak dengan cara pertunasan Hewan ini namanya hidra Kalian lihat ya bentuknya Jadi hewan ini akan tumbuh tunas yang kemudian setelah dewasa akan melepaskan diri dari induknya Yang kedua adalah fragmentasi Fragmentasi ini merupakan cara berkembang biak pada hewan dengan teknik memutuskan bagian tubuhnya Atau memotong tubuhnya untuk membentuk organisme baru Contoh hewan yang melakukan fragmentasi ini adalah cacing pipih dan cacing pita Contohnya yang dilakukan oleh cacing pipih dan cacing pita ini yaitu Membelah diri menjadi beberapa bagian Lalu potongan-potongan tubuh tersebut akan menyempurnakan tubuhnya Jika bagian ekor maka menumbuhkan bagian badan dan kepalanya Begitu juga sebaliknya Jika yang ada bagian kepalanya Maka cacing tersebut akan menumbuhkan bagian badan dan ekornya Pada gambar berikut ini merupakan contoh cacing pipih Cacing pipih ini merupakan contoh hewan yang berkembang biak dengan cara fragmentasi Jadi cacing pipih ini melakukan teknik memutuskan bagian tubuhnya Atau memotong bagian tubuhnya untuk membentuk organisme baru Seperti itu ya anak-anak Cara yang ketiga yaitu membelah diri Hewan yang berkembang biak dengan cara membelah diri Akan membagi tubuhnya menjadi dua bagian yang sama Perkembang biak dengan cara membelah diri ini dilakukan oleh hewan bersel satu Pembelahan dua bagian diikuti dengan pembelahan cairan Dan dinding sel yang akan menghasilkan organisme baru ya Contoh hewan yang berkembang biak dengan cara membelah diri adalah Amuba, Rotozoa, dan Paramesium Pada gambar ini merupakan contoh hewan yang bernama amuba Amuba ini akan melakukan pembelahan diri menjadi dua bagian Yang akan diikuti dengan pembelahan cairan dan dinding sel Sehingga akan menghasilkan organisme baru Selanjutnya adalah Parthenogenesis Parthenogenesis Perkembang biakan secara parthenogenesis terjadi ketika individu baru atau anak Lahir dari sel telur atau ovum tanpa harus dibuahi oleh sel sperma Contohnya adalah lebah Ratu lebah dapat menghasilkan anak lebah tanpa terjadinya proses pembuahan Itulah tadi perkembang biakan secara vegetatif yang terjadi pada hewan Anak-anak tugas kalian di rumah Yang pertama, coba kalian jelaskan apa yang dimaksud dengan perkembang biakan hewan secara vegetatif Lalu yang kedua, kalian sebutkan dan jelaskan jenis-jenis cara perkembang biakan hewan secara vegetatif Dan sebutkan pula ya contoh hewannya Kalian tuliskan dengan rapi di buku latihan kalian Alhamdulillah anak-anak, pembelajaran hari ini sudah selesai Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran pada pagi hari ini Semoga bermanfaat ya untuk kalian semua Sampai jumpa lagi pada video pembelajaran selanjutnya Salam sehat dan tetap semangat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton